Pertanyaan pertama datangnya dari Andri dari Tangerang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Mau tanya sekaligus minta penjelasannya Buya Apakah rezeki yang Allah tentukan untuk hambanya Memandang dari segi kepandayan Lantas bagaimana dengan rezeki orang yang kurang pandai dalam ilmu dunia Rezeki adalah termasuk bagian daripada karunia Allah subhanahu wa ta'ala Rezeki adalah karunia dari Allah Dan rezeki itu banyak-banyak Rezkimu bukan hanya sekedar hartamu Dan dari hartamu yang rezkimu yang sesungguhnya adalah yang kau makan Yang kau pakai lalu Yang kau pakai yang kau makan Yang kau jadikan sandaran Itu saja Selebihnya belum tentu Biarpun Tuhan adalah katanya milikmu Bisa saja besok diambil orang lain Bahkan mungkin langsung diambil semuanya oleh anak-anak kita Karena kita meninggal Dan rezeki bukan saja itu saja Rezeki adalah putra Rezeki yang akum Karunia dari Allah yang besar Pandai-pandailah memahami makna rezeki Karunia dari Allah Adapun rezeki yang maksudnya bagian daripada dunia Ya sudah ditentukan dari Allah Dan semua ditentukan Apa yang berguna dengan kecerdasan Cerdas itu sendiri juga bagian daripada karunia Allah Dengan kecerdasan Karunia dari Allah Dan tidak ada hubungannya orang kaya dengan orang cerdas Tidak ada hubungannya Plus Jangan menganggap setiap yang cerdas adalah kaya Oh belum tentu Ada orang cerdas pintar Masya Allah Utangnya banyak Tidak ada hubungannya Ada orang Masya Allah Bel-bel-bel dia Sampai buta huruf dia Tidak ngerti Hitung-hitungan apapun tidak ngerti Hanya hitung duit tak bisa Kaya dia Tidak ada hubungannya Sudah ditentukan oleh Allah Makanya menjadikan kita Tentram adalah pasrah Yakin dengan janji Allah Dan setiap disebut oleh baginda Nabi Saat semua dari kalian itu Dia akan mati Kejuali Sudah habis Rizkimu Kalau riski kita masih Allah sediakan Tidak bakal mati Kalau sudah mati Rizkimu habis Harta yang kita kumpulkan pun Harus diambil alih oleh Anak-anak dan seterusnya Jadi Sudah ditentukan oleh Allah Makanya kalau Ibn Atta'al Sekandar mengingatkan Ya mengherankan Kalau ada orang Mengejar sesuatu yang sudah pasti Tapi dia tidak mau mengejar Sesuatu yang harus ia kejar Ibadah enggak Tapi kerjanya keras Padahal kerjas Biarpun jungkir balik Kalau bang jatahnya seperti itu Ya tetap saja Tidak akan tambah Percaya Orang kerja jungkir balik Adakah orang kerjanya masalah Dari Kursi Jepang Sampai syuring Lembur lagi Sampai malam Tetap saja begitu Tidak kaya-kaya Nasib baik Satu orang yang satu ini Masya Allah Lihat Khakir menikah Alhamdulillah Isterinya baik Isteri hamil Sapinya hamil Kambing hamil Semuanya Masya Allah Panen Eh dia Begitu Beranak-binak banyak Anaknya banyak Sapinya banyak Padahal dia tidak mengerti apa-apa Model-model begitu Rizki dari Allah Karena rizki sudah dijatah Makanya jangan terlalu pusing Kalau jatahnya 10 juta Ada orang bekerja sebulan Jatahnya 10 juta Tapi dia memaksa Harus dapat 20 juta Dapat 20 juta Cuma jatahnya selalu Tidak ada jajah Apanya Istrinya jadi senang Tasnya jadi mahal Anaknya sakit Sudah dijatah Kok mau maksa Tidak bisa Sudah dijatah Tapi usaha harus Untuk mengambil jatah Harus usaha Usahamu Yang benar Selesai dengan syariat Bakindah Nabi SAW Jatahmu itu Yaitu Satu juta Sepuluh juta Tinggal kamu itu Mengambilnya lewat mana Jalur kanan Surga tempatmu Berarti kamu mencari Nafakah dengan Cara diri tahu oleh Allah Jalur kiri Ya tetap Harusnya seperti itu Jatah Cuma masuk neraka Jatahmu sudah 2 juta Tinggal cara Ngambilmu benar Atau salah Tidak akan berubah Makanya yang mengambil Yang haram itu Dia tidak faham Makanya ini Tetap Biarpun dia ambil yang haram Bukan berarti tambah kaya Tidak Ya tetap Sesuai dengan jatahnya Maka berfikirlah Di saat anda bekerja Pastikan aku tidak akan Bekerja Kecuali yang halal Benar diri tahu oleh Allah Untuk mengambil jatahku Agar aku selamat Sehingga langkah kita Mengambil jatah Dianggap jihad Orang mencari nafakah Semua langkahnya Dikasih pahala Karena menuju Melalui cara Jalur kanan Jalur yang benar Sampai kepada jatahnya Tapi yang satu lagi Ini Ngem Nyuri Ini Sampai Begitu jatahnya sama Jatahnya 2 juta Tanya dia Dapet Mengambil 5 juta Tanya apa Lari Keceklok Patah lagi Dikip Habisnya Berapa 3 juta Nyurinya dapat 5 juta Jatahnya 2 juta Pas Habislah Awas hati Allah Kalau sudah dijatah Sudah selesai Maka ambillah Rizkimu dengan cara yang benar Yang haram Rizki Rizki Haram Rizki Haram Jatah Halal juga Rizki Tapi jatahmu Tetap seperti itu Makanya kita menemukan Orang kafir Ada yang kaya atau tidak Ada yang fakir Atau tidak Jangan saya berkata Gara-gara kafir Dia kaya Oh enggak Banyak orang kafir Nyungsep Sana juga banyak Kita aja Salah berpikir Lalu Iman yang kropos Itu aja Gak sholat jadi kaya Eh ya Gak sholat nyungsep Juga banyak Anda tuh berpikir salah Nggak ada urusannya Dengan sholat Urusannya segitu Itu banyak Gak sholat Nyungsep Semoga Allah Menambahkan keyakinan kita Akan janji-janji Allah Sehingga kita Mencari rezeki Dengan cara yang benar Dan halal Dan kita lebih Kiat untuk Beribadah Dan menjadikan rezeki Yang Allah berikan kepada kita Bekal untuk beribadah Kepada Allah Wallahu alam bisa Alhamdulillah Alhamdulillah